Ya pemeriksa hidup glamor para artis dan model serta sejumlah pemain sinetron yang kerap menghiasi dunia hiburan di layar kaca diakui bukan lagi rahasia umum yang identik dan sangat terhadap hubungannya dengan dunia prostitusi. Hal tersebut diungkapkan oleh tersangka Mucikari KS saat menjalani pemeriksaan di Mapol dalam Pungkamis petang terkait kasus prostitusi yang melibatkan Hesti Kelepek-Kelepek. Tersangka KS Mucikari yang ditangkap bersama artis dangdut Hesti Ariatura atau lebih akrab di Sapa Hesti Kelepek-Kelepek di Hotel Novotel Jumat 19 Februari 2016 lalu di hadapan penjidik mengaku masih ada sederetan nama-nama artis dan model serta pemain sinetron yang menjadi jaringan prostitusi yang ia jalankan bersama rekannya KK yang kini menjadi daftar pencarian orang oleh polisi. Meski masih ingat berkomentar secara gamblang terkait siapa saja para artis dan model yang menyediakan layanan kepada lelaki hidung belang, namun tersangka KKS mengaku di antara artis dan pemain sinetron yang menjadi anak asufnya yang paling dominan mendapatkan job berasal dari kalangan model karena tarif yang ditawarkan lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif para artis yang mencapai hingga ratusan juta rupiah. Tersangka KKS yang berprofesi sebagai make up dan hair stylist artis dan model ini juga mengaku dalam setiap transaksi dirinya selalu mendapatkan penawaran dari para artis dan model yang bersangkutan untuk dicarikan pengguna jasa atau lelaki hidung belang melalui pesan singkat Blackberry Messenger atau via sambungan telepon. Meski demikian tersangka Enggan berkomentar terkait besaran keuntungan yang ia dapatkan dari bisnis prostitusi yang melibatkan artis dan para model dan juga pemain sinetron ini. Sementara kepolisian daerah Lampung terus melakukan monitoring terhadap kegiatan prostitusi di Bandar Lampung. Masalah penjanjian uang itu belum ada sampai sekarang gitu kan. Masalah anak buah ada tapi tidak bisa diseritakan. Ada artis, komponen sinetron dan model juga. Iya kebanyakan mereka yang mendiri. Bertransaksinya ya via BWM gitu kan, gimana-gimana-gimana nanyakan via kontaknya via BWM aja gitu, atau enggak via telepon aja. Oh enggak, maksudnya gini, pekerjaan saya sebagai make up artis dan hair stylist gitu kan, jadi saya mengenal model-model tersebut mungkin di dunia kerjaan saya. Masih satu, tadi yang disampaikan sama susu berkas BAP-nya si KS, karena dia disini kan bekerja sama dengan CK, sehingga bisa menghadirkan apakah itu artis yang basicnya pesinetron atau memang yang penyanyi. Jadi CK ini sudah kami tetapkan juga sebagai tersangka dan menjadikan DPR.